Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten kedua dari channel Youtube Bola Bung Binder hari ini, saya ingin kembali membahas tentang Tim Nasional Indonesia, tapi bukan tentang Tim Nas Senior, namun tentang Tim Nas U16 yang akan segera bertanding di kejuaraan remaja U16 AFF mulai tanggal 31 Juli. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa Indonesia adalah tuan rumah untuk event ini, dan Tim Nas U16 berada di grup A bersama Tim Nas Singapura, Filipina, dan juga Vietnam. Secara jadwal kita diuntungkan karena Tim Nas U16 di dua pertandingan awal akan berhadapan dengan dua tim yang bukan merupakan tim kuat di kawasan Asia Tenggara. Pertama lawan Filipina, kedua lawan Singapura, baru terakhir nanti lawan Vietnam. Tentu sebagai tuan rumah kita punya peluang yang besar untuk menjadi juara. Seperti sebelumnya ketika kita menjadi tuan rumah pada tahun 2018, Tim Nas U16 berhasil menjadi juara pada saat itu dilatih oleh Fahri Hussaini. Kita mengalahkan Thailand di pertandingan final melalui adu penalti. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang AFF U16 ini dan juga tentang Tim Nas U16, saya ingin juga bertanya kepada teman-teman dan saya ingin agar kalian menjawab pertanyaan saya di kolom komentar di bawah konten ini, pilihan dari kalian. Ya, pertanyaan saya adalah apakah harapan dari kalian bagi Tim Nas U16 di AFF U16 ini? Apakah kalian berharap agar Tim Nas U16 ini mutlak harus menjadi juara? Atau kalian lebih berharap agar Tim Nas U16 lebih penting bermain secara rapi mengandalkan game plan dari pelatihnya? Silahkan kalian bisa menjawabnya di kolom komentar di bawah konten ini. Saya juga ingin memberikan pendapat saya, kalau bagi saya, saya memilih nomor 2. Saya berharap agar Tim Nas U16 bisa bermain secara taktis. Ya, artinya mengandalkan game plan dari pelatihnya. Karena di usia yang masih muda, para pemain ini harus belajar mengandalkan kecerdasan mereka dalam urusan bermain sepak bola. Seperti yang beberapa kali pernah saya tegaskan bahwa sepak bola itu bukan satu lon sebelas. Sebelas lon sebelas. Dan sepak bola itu, permainan sepak bola itu, bukan hanya untuk menendang bola, tapi main bola. Jadi, kalau kita ingin main bola, maka kita harus bisa mengandalkan kerjasama. Kita harus bermain secara tim. Tim work itu sangat penting. Bagaimana caranya tim work ini bisa rapi? Ya, para pemain harus memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk melumpuhkan tim lawan. Memang perlu bermain secara kerjasama, tapi cara kerjasamanya itu seperti apa? Nah, itu tergantung lagi dari taktik sang pelatih. Pelatih kali ini adalah Bima Sakti. Nah, jadi para pemain ini harus memahami taktik dari Bima Sakti agar mereka bisa mengaplikasikannya di atas lapangan. Agar tim Nas U16 ini bermain sebagai satu unit. Jadi, sebagai satu kesatuan. Jadi, akan ada keseimbangan dari tim Nas U16 ini ketika mereka menyerang dan juga ketika mereka bertahan. Dengan mengandalkan permainan taktis, tentu yang kita harapkan agar para pemain yang masih sangat muda ini nantinya bisa naik level ke U19, U23, dan tentunya senior. Dan bertahan lama di tim Nas Senior. Jangan sampai hanya numpang lewat. Nah, artinya di usia yang masih sangat muda ini, seperti juga yang pernah ditegaskan oleh Coach Hinta yang beberapa kali, para pemain harus memahami cara bermain secara taktis. Artinya, teknik permainan mereka juga harus rapi. Mulai sekarang. Mulai di tim Nas U16. Mereka harus tahu bagaimana caranya memberikan passing kepada pemain yang juga melakukan pergerakan tanpa bola. Bagaimana caranya ketika fullback sudah overlap, dia harus memberikan crossing. Jadi, jangan hanya mencoba untuk shooting, apalagi melakukan cutting inside. Karena fullback itu memang lebih sering tugasnya adalah untuk memberikan crossing. Beda dengan winger ya, atau penyerang sayap. Ya, wajar jika mereka melakukan cutting inside, atau capping lah ke dalam pertahanan dari tim lawan. Tapi kalau fullback itu harus memberikan crossing. Bagaimana caranya memberikan crossing? Apakah crossing tinggi atau crossing datar? Nah, itu tergantung lagi penyerangnya di depan seperti apa. Apakah postur tubuhnya tinggi atau memang dia lebih mengandalkan umpan-umpan pendek. Jadi, ini semua juga adalah bagian dari taktik. Jadi, pemain yang bermain di fullback ini harus paham. Ketika dia sudah maju, dia harus memberikan crossing seperti apa. Dan kemudian dari winger. Winger ini harus melakukan apa? Apakah mereka berlari dengan bola lebih sering, atau mereka lebih sering melakukan pergerakan tanpa bola agar mendapatkan ruang terbuka di pertahanan tim lawan supaya mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Kemudian bagaimana dengan center back? Apakah center back perlu lebih sering memberikan supply bola dari pertahanan, atau center back hanya membagi bola ke sesama rekan yang berada di lini tengah. Kemudian pemain yang di lini tengah baru membangun serangan ke depan. Bagaimana dengan striker? Apakah striker hanya menunggu bola di depan, mencari ruang terbuka, atau dia juga ikut dalam proses membangun serangan? Nah, ini semua harus dipelajarin oleh para pemain muda ini. Agar mereka bermain dengan rapi. Agar mereka juga bisa menunjukkan permainan dengan mengandalkan sistem permainan yang jelas. Jadi jangan hanya bermain yang biasa kita kenal tuh istilahnya gerasa gerusuk. Dapat bola, lari kencang, shooting. Lari kencang, crossing. Tapi gak akurat shootingnya, gak akurat crossingnya. Nah, nanti takutnya itu terbawa juga nanti ke U19, U23, atau senior. Nah, jadi dari awal ini nih, sudah harus dibina para pemain ini. Dan itu tugas dari Bima Sakti. Jadi ketika bermain di timnas, mereka yang pertama-tama harus bisa memahami taktik dari pelatih. Dan kedua, menjalankannya secara disiplin di atas lapangan. Jadi jangan sampai menyimpang. Jangan sampai pelatih meminta pemain di tengah untuk lebih sering membagi bola ke wing, tapi justru pemain yang di tengah itu lebih sering membagi bola ke striker. Padahal striker itu dikawal ketat. Nah, jadi para pemain pun ketika sudah menguasai bola harus bisa scanning dulu. Harus bisa melihat dulu keadaannya. Artinya apa? Mereka harus bermain dengan tenang. Dan saya tidak berharap agar timnas U16 ini menjadi juara. Saya sama sekali nggak berharap. Tapi saya berharap agar mereka bisa bermain rapi. Saya ingin melihat permainan mereka ini kolektif. Jadi jika mereka bisa mengandalkan kerjasama, ya pemain manapun yang nanti main, akan bisa perform sesuai dengan kebutuhan tim. Jadi nggak terkesan bermain secara individu. Dan lagi-lagi nih, perlu saya jelaskan, seperti yang biasa saya jelaskan di konten tentang timnas Indonesia. Apakah itu senior, U23, atau U19. Ya bahwa kita punya pemain-pemain yang bagus. Pemain-pemain muda yang bagus. Kita tidak pernah kehabisan stok pemain-pemain muda yang bagus. Tapi pemain-pemain muda yang bagus ini juga harus bisa memahami cara bermain yang benar. Cara bermain yang benar itu artinya mengandalkan kerjasama dan juga memudahkan transisi dari bertahan ke menyerang. Bagaimana caranya memudahkan transisi dari bertahan ke menyerang? Yaitu mengandalkan passing. Simple. Yang harus mengalir itu bola. Jangan sampai para pemain lebih sering menguasai bola dan melakukan pergerakan individu. Itu akan menghambat serangan dari tim tersebut. Dan juga bagaimana caranya para pemain itu bisa melakukan pressing tanpa melakukan pelanggaran yang serius kepada para pemain tim lawan. Dan jangan terlalu sering melakukan pelanggaran dalam sebuah pertandingan. Yang kita sering melihat di pertandingan-pertandingan dari tim Nas U23 dan juga U19. Kalau senior sekarang sudah mulai berkurang. Jadi ini mulai sekarang para pemain perlu dijelaskan betapa pentingnya kerjasama tim. Agar nanti mindset ini juga bisa mereka pakai ketika mereka nanti mulai bermain di level klub kan. Kan sebagian besar dari pemain-pemain yang sekarang berada di tim Nas U16 sudah menjadi bagian dari klub. Nah saya berharap juga Bima Sakti bisa lebih sering memberikan pemahaman taktikal kepada para pemain sambil juga meningkatkan level permainan mereka satu per satu. Apalagi Bima Sakti kan adalah mantan pemain. Dan kebetulan juga memang posisi dia adalah di lini tengah. Artinya dia adalah pemain yang lebih sering membangun serangan dan juga lebih sering memfilter serangan dari tim lawan. Nah saya harapkan dia juga bisa memberikan penjelasan secara taktikal kepada para pemain. Para pemain itu harus bisa memahami permainan yang taktis itu seperti apa. Nah baru nanti kalau permainannya sudah taktis, sudah rapi, kerjasamanya sudah cantik, ya tidak akan ada yang bisa menghentikan tim Nas U16 untuk menjadi juara. Jadi bagi saya yang lebih penting adalah cara bermain. Karena ini di level U16 ini para pemain masih menjalani proses untuk nanti mereka bermain di tim Nas Senior. Jadi gelar juara itu nomor dua. Yang paling penting itu bagaimana mereka bisa menyatu secara permainan. Jika mereka sudah menyatu secara permainan dan mereka memahami betapa pentingnya itu teamwork, ya nanti ke U19, U23, dan Senior ya seperti itu cara mainnya. Jadi jangan sampai di U16 ini dipaksakan untuk menjadi juara dengan mengandalkan juga skill individu mereka, ya nanti cara bermainnya akan terus mengandalkan skill individu. Ya nanti belum tentu juga fisiknya akan kuat. Belum tentu juga stamina-nya akan prima untuk bertahan selama 90 menit atau lebih. Karena tentu akan menguras tenaga mereka. Jika terus-menerus mengandalkan skill individu. Kalau dari segi peluang ya tentu kita punya peluang menjadi juara. Tapi bagi saya lagi-lagi saya tegaskan, juara itu nomor dua bagi saya. Yang penting ayo tunjukkan kalian bisa bermain secara tim. Tunjukkan bahwa kalian ini juga bisa bermain sesuai dengan game plan dari pelatih. Ketika mau main counter ya main counter. Counternya pun rapi. Ketika mau main menyerang ya main menyerang tapi efektif. Ya artinya conversion rate-nya juga harus bagus. Jadi gak sia-sia mengandalkan tenaga kan. Pikiran pun harus jalan. Jadi otak dengan kaki harus sinkron. Mau passing kemana cari pemain yang bebas. Jadi scanning itu penting teman-teman. Kita tunggu saja pertandingan-pertandingan dari tim NASU-16. Di kejuaraan remaja. U16 AFF. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Masupun Wenishterah cameras. Ya Vault ya SWT Terima kasih.